Halo guys, selamat datang di channel Youtube Dynamics. Di video kali ini kita akan unboxing Alpine ELX 511. Kita buka dulu segelannya nih guys. Sebenarnya head unit ini dirilis pada bulan Februari 2022. Entah kenapa sampai saat ini belum masuk ke Indonesia. Dan kebetulan unit ini didatangkan langsung dari Thailand. Digital media receiver ini ukurannya adalah 1 din size dengan layar ukuran 11 inch. Fiturnya pun sudah high-res audio dengan layar resolusi tinggi WXGA yaitu 1280x720px. Nah kalau kita lihat menu settingannya ini memang tidak jauh berbeda dengan ELX 509 yang dimana sudah dijual di Indonesia. Jadi memang tidak ada perbedaan hanya perbedaan layarnya saja. Untuk audionya pun juga tidak ada perbedaan. Head unit sudah built in processor ini sudah ada time elementnya yang dimana terdapat milisecond, sentimeter dan juga inch. Nah untuk settingan crossovernya ini belum ada di merek head unit apapun. Yaitu settingan speaker depan ini ada high pass dan juga ada low pass. Termasuk speaker belakangnya juga kita lihat ada high pass dan juga ada low pass. Dan juga ada subwoofer low pass filter. Dan untuk settingan equalizernya kita lihat juga cukup lengkap nih guys. Ada 13 band. Kalau lihat dari frekuensi rendahnya ini 63 pun bisa di setel ya guys. Langsung ke daerah mid dan juga terakhir ke high. Jadi kita bisa adjust frekuensinya. Kita geser kanan kiri. Queue-nya juga kita bisa setel dengan wide, narrow atau medium. Jadi ada 3 settingan di sini. Dan ini juga ada settingan ciri khas Alpine yaitu media expander. Kita off-kan saja. Untuk Alpine seri terbaru ini kalau kita tes touchscreennya ini sudah responsifnya jauh lebih bagus dibandingkan tipe-tipe dulu ya guys. Yang dimana suka lemot. Dan tentunya dengan layar besar 11 ini kita menontonnya jauh lebih nyaman dan juga untuk menyetel audionya ini sangat jelas. Dan perlu kalian ketahui untuk mengaktifkan tombol steer ini semua tipe Alpine harus membeli modul steering seperti ini. Untuk modulnya pun kalian bisa beli di workshop kami atau kalian juga bisa cari di toko online. Nah kalian tau gak perbedaan dari Alpine 2611 tipe sebelumnya dengan Alpine 511 tipe terbaru. Inilah perbedaannya. Ini bisa Apple CarPlay wireless. Pertama-tama kita aktifkan bluetoothnya terlebih dahulu. Lalu kita pairing device-nya dengan head unit Alpine ELX511e ini. Dan kalian pastikan juga siri yang ada di iPhone Anda ini harus aktif on dulu ya. Nah kalau ada seperti ini, kalian jangan lupa menyalakan wifi-nya. Setelah connect ke wifi, baru kita bisa menggunakan Apple CarPlay wireless. Jadi disini ada fitur Waze, ada fitur Google Map juga. Sudah lengkap, kita bisa baca SMS tapi tidak direkomendasikan untuk dibaca ya guys. Kita bisa Spotify juga. Nah untuk Google Map-nya juga lancar ya. Tapi balik lagi tergantung jaringan dari smartphone kalian ya guys. Nah sekarang kita bahas bentuk modelnya. Untuk di Mitsubishi Pajero spot kisi-kisi AC-nya ini sedikit tertutup nih guys. Tetapi menurut kami tidak masalah. Hawa AC-nya ini masih dapat kok untuk penumpang maupun ke driver. Dan kalau kita lihat pinggiran list-nya ini, mewah ya guys. Ada eksen warna silver-nya ini. Dan juga layarnya ini sangat tipis. Anglenya bisa di-adjust dari atas dan ke bawah. Untuk bagian bawahnya ini ada LED-nya. Untuk menerangi bagian bawahnya. Dan juga pastinya terlihat mewah ya guys. Dengan adanya LED di bagian bawahnya ini. Oh ya satu hal lagi. Untuk head unit Alpine ELX 511 ini belum termasuk remote-nya loh guys. Dan kapan masuk ke Indonesia? Ditunggu aja masuk secara resminya. Untuk karakter suara head unit Alpine ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Cocok untuk penggemar sound quality. Oke guys sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Youtube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.